hai selamat pagi teman-teman assalamualaikum kali ini aku mau ngajakin teman-teman panen dan ngeliatin cabai-cabai aku guys disini cabai lagi tinggi banget harganya 100 ribu per kilo di tempat kalian gimana jadi aku tanam cabai guys ini cabai aku udah mulai putih-putih gini guys tuh dia seru kan berkebun nah ini aku ada brokol eh kembang kol kayaknya nih tapi enggak tahu nih teman-teman ada yang tahu enggak nih ini jadi enggak sih sebenarnya dia tuh enggak kayak bentuk kol ngembang lagi ngembang terus dia apa ini tandanya gagal kah boleh komen dong guys nah ini ada terongku guys terongnya udah tumbuh banyak ini udah kesekian kalinya aku panen terong ya dan ini belum aku panen guys karena dia masih kecil banget masih mini mini banget guys Masya Allah nah ini udah besar banget guys ini shall we nya dan aku mau petikin guys aku petikinnya yang bagian bawah-bawah aja biar tetap kita bisa nikmatin nah segede ini guys ini dia lagi guys jadi nah ini kita tinggalin segini nah ini ada tomat juga satu ini aku tanamin tomat eh tomat ya sama sawi ini sawi ini sebenarnya udah apa namanya kayak gagal tapi ternyata ada bibit yang masih nyantol di sini jadi tetap tumbuh deh satu ini karena kemarin sempat nggak dirawat deh lanjut kita petik bayam kalau bayam ini udah sekian kali aku panen ya udah banyak banget dan ini ya ampun seger seger-seger banget aku tuh nggak sanggup liatnya tuh hidup sehat dari bayam liar jadi ini ceritanya bayamnya tumbuh liar nggak tahu aku bibitnya dari mana nggak nanem terus tiba-tiba tumbuh aja liar terus nggak nggak kepengen sih makannya tapi karena ibuku suka katanya ini biasa dimakan kalau di daerah dia gitu waktu dia masih kecil ini enak banget eh pas aku cobain ya ternyata seenak itu guys nih aku petikin terus jadi enak dia lembut lanjut kita petikin kangkung liar juga ini kita ujung-ujungnya kita petikin ya guys tidak ada oke ini lagi ada lagi ada lagi guys ini guys mana lagi tuh nih ini ini guys banyak banget guys kita bisa petikin sepuas hati nah inilah kalau kangkung yang liar gini dia ada ada ulat guys ada ulat berbul domba ini namanya nih kita ga pindahkan di tutupin dulu guys yang nggak tuh jadi yg nggak nyebar ke mana-mana tuh guys ada ulat ini kita pindahkan saja lanjut petikin lagi ini ditutupin soalnya biar gak dikencingin sama yang kucing-kucing yang lewat jadi kita sterilin ditutupin nah guys ini dia hasilnya aku petik-petikin ini cukup untuk masak hari ini alhamdulillah setiap hari bisa panen di kebun ini kebun cantik aku masya Allah ini dia cabai-cabaiannya tuh tuh hmm cakep-cakep kan nah untuk sayur-sayurannya aku kandangin tuh takutnya ada yang lewat-lewat binatang-binatang yang lewat biar aman dan ini aku baru nanam bayam merah bibitnya nanti kalau misalnya udah selesai pasti aku bakal bagiin cerita jangan lupa teman-teman like like, subscribe, and follow thank you terima kasih thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati